Halo guys kembali lagi di channel gameseko motoflog Oke selamat pagi guys untuk konten kali ini kita akan membahas tentang Veser acrylic ya ini adalah Veser acrylic jadi teman-teman kemarin ada yang nanya Vesernya itu pakai Veser apakah gitu ya Oke kita langsung bahas ke helmnya ya Oke guys ini adalah helm apa namanya helm full face dari Yamaha ya jadi ini helmnya seperti ini ini saya menggunakan Veser acrylic guys ya jadi kekurangan dan kelebihannya kita akan bahas ya untuk kelebihannya adalah harganya sangat murah ya cuma Rp35.000 udah dapet ini apa namanya pengen pengunci bracketnya jadi ini aslinya segini kesta jadi aku potong jadi kayak bentuknya kayak gini nah jadi jadi bracket aslinya ini apa recetnya ini enggak usah kita copot ya kita cuma nyopot baut yang seperti ini tapi di sini terus kita ganti pakai pengunci ini ini kelebihannya ya kalau dibuat siang tuh enggak terlalu silau dan kalau dibuat malam enggak terlalu gelap dan tampilannya ya lumayan yang keren lah untuk harga Rp35.000 dan sekarang kekurangannya guys kekurangannya ini enggak 100% PNP ya jadi di sini nih ya di sini masih ada luang tuh lihat tuh sini rapet di sini masih ada luang tapi kalau hujan ini enggak ngerebes ya karena di helm apa namanya profesi ini ini udah ada karetnya ini jadi airnya ke sini jadi enggak masuk ke dalam helm saya enggak pernah selama ini menggunakan helm ini enggak pernah masuk ada air masuk ke dalam ya cuman dan kelemahan selanjutnya adalah kalau ini ya kita amit-amit ya jangan sampai kita ya kalau crash ini helm ini enggak enggak kuat guys pecah guys ya jadi enggak enggak lentur dia guys ya jadi kita jangan sampai ya ya kalau keres kan namanya juga apes ya guys ya jadi enggak tiap hari ya kalau buat harga Rp35.000 ya Alhamdulillah ya murah ya dan kalau buat recommended ya tergantung masing-masing orang ya ya ini saya belinya di pasar Manuan ya sebelum pertikaan yang pertikaan besar itu guys di toko-toko helm bagi kalian yang daerah Surabaya kalian mungkin cari-cari ya kalian cari ke situ aja ntar dipasangin sama abang-abangnya kalian tinggal bawa helm kalian ini helm fixen tapi juga helm R15 kayaknya juga kayak gini ya tapi enggak tahu kalau tahun ini Oke untuk videonya semoga bermanfaat ya kita hari ini membahas tentang Veser acrylic semoga konten ini bermanfaat ya Oke jika kalian jika kalian ingin melihat vlog-vlog saya motovlog saya atau vlog-vlog jalan-jalan kalian bisa mengunjungi ganis eco family ya channel terbaru saya untuk blog-vlog saya ya jadi saya pisahin konten ini helm kalau mau garis eco motovlog konten khusus helm kalau garis secara family khusus tok-vlog oke semoga konten ini bermanfaat you again goodbye bye 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 Terima kasih.